Halo salam sejahtera bagi kita semua kembali lagi bersama saya Herdy di channel Herdy Herdy bagi kalian yang baru pertama kali bergabung di channel ini silahkan subscribe dulu ya oke tema video kita kali ini adalah bagaimana cara menambahkan huruf atau font times new roman di aplikasi WPS Office Android perlu kita ketahui bahwa aplikasi WPS Office Android ini tidak menyediakan font times new roman dan font-font yang lain disini kalau kalian lihat saya sudah mempunyai font times new roman tapi font times new roman ini sudah terhapus di aplikasi WPS Office jadi tidak bisa digunakan karena waktu itu saya tidak sengaja hapus di file foldernya jadi disini saya akan menambahkan ulang font times new roman di aplikasi WPS Office Android langkah pertama kalian itu harus download dulu file font times new roman di browser hp android kalian terserah kalian mau pakai browser apa disini saya pakai browser yang Google Chrome kemudian kalian ketikkan di laman pencarian Google kemudian kalian masukkan judul download font times new roman di laman pencarian Google karena disini kita tidak menggunakan aplikasi extract file jadi kita cari yang font yang menggunakan format zip disini yang menggunakan format zip adalah font times new roman dari websitenya Daphon kalian bisa lihat websitenya Daphon yang ada di bawah disini kalian tinggal download saja fontnya karena disini nanti format filenya itu dalam format zip jadi pada saat kalian extract itu tidak perlu lagi kalian menggunakan aplikasi tambahan setelah file font times new roman nya sudah di download kalian masuk saya di aplikasi file manager yang ada di hp android kalian kalian masuk di memori penyimpanan atau biasa disebut juga penyimpanan perangkat hp android masuk saya disitu kemudian kalian cari font yang sudah kalian download tadi kalian masuk di file lokal atau penyimpanan perangkat hp android kalian kemudian kalian cari font yang sudah kalian download tadi kemudian tinggal kalian klik kemudian di klik ini artinya kalian harus extract filenya oke karena memang formatnya zip setelah di extract kalian salin font tersebut kemudian kalian pindahkan di folder font yang ada di penyimpanan perangkat hp android kalian atau bisa juga kalian tempel di foldernya wps office bagian fontnya disini saya masukkan font yang sudah disalin tadi di folder font jadi saya tidak menggunakan folder font yang ada di wps office android jadi seperti itulah proses extract file font times new roman di folder font atau bisa juga kalian gunakan folder wps office tapi bagian fontnya pertama itu kalian harus extract dulu kemudian kalian masukkan file font yang sudah di extract itu di foldernya wps office bagian fontnya seperti itu kalau kita lihat font times new roman yang ada di aplikasi wps office ini sudah bisa digunakan tidak seperti tadi kalau tadi itu ada keterangan bahwa file font times new roman nya itu sudah terhapus jadi disini kalian bisa gunakan font-font lain selain times new roman disini banyak sekali font yang sebelumnya saya sudah download kemudian saya tinggal extract saja file font tersebut untuk kemudian ditempel di foldernya wps office android bagian font bisa juga kalian gunakan font tapi itu juga tergantung dengan penggunaan hp android karena setiap hp android itu beda-beda caranya oke mungkin itu saja video kita kali ini lebih dan kurangnya itu mohon dimaafkan jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini terima kasih telah menonton video ini saya Herdy sampai jumpa di video saya selanjutnya selamat menikmati